Setelah berlinang air matang memanjatkan doa kepada Allah SWT, Nabi SAW keluar dari Tena. Di hadapannya dua pasukan tengah bertemu, pasukan muslimin dan pasukan kafir Quraish. Ia menemparkan debu itu ke arah kaum kafir Quraish Mekah. Seraya berkata, buruk sekali muka-muka mereka. Ucap sang Nabi sebagaimana dipisahkan Imam Ibn Qatsir dalam tafsir Al-Quran surat Al-Anfal ayat 17. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang menempar debu ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran surat Al-Anfal ayat 17. Sehingga kamu debu itu bisa menyebar merata hingga mengenai seluruh wajah kaum kafir Quraish yang berjumlah lebih dari seribu pasukan. Atas kuasa Allah SWT, debu itu ampun dan benar-benar sakti. Tak seorang pun dari mereka, orang-orang khadir Quraish kecuali terkena lemparan debu sehingga mereka sibuk mengurusi matanya dan lupa dengan keadaannya.